Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang menggelar bazar akhir tahun sampai enam peringati hari jadi ketiga gerai pangan. Informasi ini sekaligus menonton jumpa kita dalam Detak Keprim Malam pada hari ini. Wakil Kerapekerjaan Pertugas, Serubi Primula undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum Wr. Wb. dan selamat berakhir pekan. Bazar akhir tahun tersebut digelar di Jalan Hang Lekir, Tanjung Pinang, Sabtu pagi. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang, Yoni Fadri, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi harga bahan kebutuhan pangan sempat melonjak tinggi seperti cabai dan bawang. Selain itu juga kegiatan ini juga membantu memasarkan berbagai komoditas dari hasil para petani. Untuk produk yang dijual, gerai pangan dipastikan di bawah harga pasar, hasil panennya pun dijamin segar dan berkualitas. Yoni mengungkapkan selama 3 tahun berdirinya gerai pangan tersebut, antusias warga cukup tinggi untuk berbelanja di tempat tersebut. Terima kasih. 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 Bazar akhir tahun tersebut digelar selama 2 hari pada 10 hingga 11 Desember 2022 di gerai pangan Jalan Hang Lekir, Tanjung Pinang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.